Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dan Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia Pada hari ini Kamis 21 September 2023 Saya selaku Karupen Mas Diphumas Polri Akan menyampaikan beberapa informasi Yang pertama gangguan Kamtip Mas Tanggal 20 September 2023 Secara umum tren gangguan Kamtip Mas Mengalami penurunan sebanyak 110 kasus Atau 5,13 persen Yaitu pada hari Selasa 19 September 2023 Sebanyak 2.143 kejadian Dan pada hari Rabu 20 September 2023 Sebanyak 2.033 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian Ada 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain pencurian dengan pemberatan Atau curat Sebanyak 187 kasus Narkotika Sebanyak 143 kasus Curanmor Sebanyak 62 kasus Judi Sebanyak 10 kasus Pencurian dengan kegerasan Atau curas Sebanyak 20 kasus Terdapat jumlah lakalantas yang terjadi pada tanggal 20 September 2023 Sebanyak 604 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 19 September 2023 Sebanyak 637 kejadian Mengalami penurunan sebanyak 33 kejadian Atau 5,18% Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 604 kejadian Korban meninggal dunia 47 orang Korban luka berat 54 orang Korban luka ringan 570 orang Kerugian materi 936.650.000 rupiah Yang kedua Terkait penanganan hukum terhadap Pelaku TPPO Satkar Bariskem Polri Dan Polda Jajaran Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Polri menindak tegas terkait TPPO Berdasarkan hasil aneh penanganan TPPO Satkar Bariskem Polri Dan Polda Jajaran Periode 5 Juli Sampai dengan 20 September 2023 Adalah sebagai berikut Laporan polisi sebanyak 844 laporan Jumlah korban TPPO yang diselamatkan Sebanyak 2.698 orang Jumlah tersangka pada kasus TPPO Sebanyak 1.013 orang Modus yang dilakukan Pekerja migran pembantu rumah tangga Sebanyak 523 ABK sebanyak 7 PSK sebanyak 283 Eksploitasi anak sebanyak 69 Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO Dapat terungkap dengan maksimal Setelah dibentuknya Satgas TPPO Tanggal 5 Juni 2023 Atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Untuk melakukan penindakan Dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Secara tegas Yang ketiga Update terkait tindak pidana pencucian uang Atau TPPO oleh Saudara PG Penyidik Ditipit Eksus Baris Kim Polri Telah melakukan pemeriksaan Sebanyak 38 orang Saksi Termasuk dari pihak EASAN Dan pihak lain yang terkait Saudara PG Penyidik juga telah melakukan Pemblokiran rekening Sebanyak 147 rekening Milik Saudara PG YPI Dan badan hukum lainnya Serta dilakukan penyitaan dokumen Surat yang berkaitan dengan Saudara PG Penyidik juga telah melaksanakan Koordinasi Dengan ahli yayasan Ahli pidana Dan pihak kementerian hukum dan ham Terkait proses yang sedang berjalan Ada pun rencana tindak lanjut Yaitu Akan dilakukan pemeriksaan terhadap ahli Melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak yayasan Dan pihak terkait lainnya Akan melaksanakan koordinasi dengan pihak Instansi kementerian terkait Legalitas yayasan Yang keempat Update Terkait kasus penistaan agama oleh Saudara PG Terkait laporan polisi terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Saudara PG Benar ada dua surat pencabutan laporan dari Saudara KKS dan Saudara MIT Namun untuk dipahami bahwa Kasus ini bukan delik aduan Dan juga Kasus ini bukan merupakan kategori Kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif justice Kasus ini tetap diproses Dan penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Kempolri Telah mengirim kembali berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum Setelah melengkapi P19 Sesuai petunjuk JPU Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini Dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Presisi Terima kasih telah menonton